Intro Hola Travelers Hah, bingung mau ngomong apa Karena ini adalah episode pertama saya, Ibas, di Hola Indonesia. Kalau biasanya kamu lihat yang cantik-cantik atau kamu biasanya melihat sosok muka yang sipit-sipit, sekarang gantian sama yang tembem. Pokoknya mulai sekarang, Hola Indonesia ditemenin sama Ibas. Hari ini tuh kita bakalan nginep di Tvio atau Cimanuk. Nah sekarang saya diberagani lagi kerja dulu, karena saya harus bekerja keras untuk menjadi manusia yang berdikari, tenggang rasa, bijaksana, dan juga pandai mencari uang. Saya lagi kerja dulu, nanti ikutin lagi kemana saya pergi, pantengin terus kemana saya berjalan, berlibur di tengah-tengah kesibukan saya yang padat. Oke travelers? Saya sedang menuju ke Hotel Vio Cimanuk, diiringi dengan hujan-hujan yang lebat. Sedih, karena tadi pagi baru cuci mobil. Dan diiringi dengan lagu yang lagi saya suka banget, judulnya Rain, lagunya The Scrap. Ini asik banget. Yang disana suaranya mana? Yang disana suaranya mana? Aku habis mencari duit, dan sekarang aku mau bobo di hotel biar kayak orang kaya. Sekarang kita cobain. Gimana sih rasanya nginep di hotel Vio Cimanuk yang lokasinya berada di Jalan Cimanuk nomor 15. Adoh, ikutu na ya . Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke travelers, tadi udah liat kan kamarnya seperti apa Di sini saya pilih kamar deluxe balcony Hotel Vietzmanuk ini ada tempat makannya langsung Di bawah di restorannya namanya Martis Jadi daging asap yang sudah 12 jam gitu Katanya sih enak Dan sekarang saya mau mandi dulu Lelah, capek, tidak beraturan Karena perut saya juga sudah lapar Nanti kalau saya kurus, nanti disangkainya saya gak punya uang Oke? Mandi dulu Saya pesen kombo fritter dari The Martis Sekarang kita mau cobain Di sini ada chicken roast Terus juga ada daging asap Yang sudah 12 jam mengalami proses pengasapan Ada sosisnya juga Ada Ini saya kurang tahu sih Ini disebutnya sosis atau breast, 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 breast Maaf lo, lidah saya British Sunda Oke? Jadi ini itu Bumbunya kerasa banget Jadi kayak akan rempah-rempah Enak kentangnya Mantap Fantastik Beset banget ayamnya Roast chicken Aku biasanya gak biasa makan pake tangan sebenernya Cuma ini menggiurkan sekali Jadi saya harus coba makan pake tangan Oke, traveler Saya lagi download beberapa data Terus juga Terus juga Tadi Agus kirim email Kekerjaan Kasurnya udah manggil-manggil nih Waktunya saya tidur Karena besok pagi harus bangun untuk kerja Sore saya juga udah mulai abis Udah serak-serak banjir Selamat malam, travelers Sampai ketemu lagi besok See you Tomorrow Bye Sampai ketemu lagi Selamat pagi Good morning Sekarang saya sudah bangun dari tidur saya Dan bangun tidur Mandi Kremes Kremes Alias keramas Abis itu Kita mau sarapan Udah gak telat sebenernya Karena jam 9 Breakfastnya selesai Jadi kita harus buru-buru Aku tidak mau ketinggalan kesempatan untuk makan Di Vioto Ayom Ayom Sekarang saya udah siap-siap memakan Ini udah agak saya suwir-suwir gitu Soalnya saya gak bisa makan pake tangan Gak bisa, maksudnya ribet gitu nanti Jadi udah kayak gini aja biar gampang saya makannya Saya juga order omelette Jadi disini kalau mau omelette tinggal langsung pesen aja Ada juga ini roti Roti tawar Pake misis Terus disana juga ada bubur Ada bubur ayam, ada bubur kacang hijau Ada sop juga Cuma saya lagi pake ini aja So Selamat sarapan Makan Finally sudah selesai Ibas Bobo Cucok di Hotel Vio Cimanuknya Sedikit review aja Disini tuh meskipun gak ada tempat nih gym Keluar sebentar langsung ada Taman Lansia Disitu kamu travelers bisa langsung olahraga Karena ada jogging tracknya Dan sekali lagi saya bilang disini Dekat sekali dengan hangout place Yang terdekat tuh ada Yohar Cisangkoy Ada Pasar Cisangkoy Tinggal jalan kaki aja Gak usah repot-repot bawa kendaraan Bisa langsung nyampe kesana Vio Cimanuk ini strategis banget Dan yang paling saya suka dari Hotel Vio Cimanuk adalah Guling Jarang banget di hotel butik itu menyediakan guling Dan ya yang membedakan disini Salah satunya adalah Disini provide guling Jadi untuk orang yang gak bisa lepas dari guling sama kayak saya Pasti kamu bisa tidur ninyak disini Karena ada guling Cayang-cayang Oke travelers Terima kasih banyak Jangan lupa di like, di subscribe, di share Vlog Hall Indonesia Episode pertama bersama saya Ibas Nanti nih pulang kerja Saya bakalan langsung ngerep lagi di Hotel Vio Tapi yang di Surapati Kita lihat perbandingannya Di Cimanuk sama di Surapati Apa aja yang membedakan ya Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya Bersama Ibas dan Hola Indonesia We just getting start Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya